Intro Ya, kita sekarang kan ngajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan Malik & Vicent Shills Angga, indah, ini ngobrol-ngobrol, pengen tanya nih mengenai single kedua dari musik pop Judulnya Himalaya, ini kan baru aja nih di rilis di Youtube nih, saya udah liat nih Tapi ada pemandangan yang menarik, Mer Ini pemandangan yang menarik ini, ini apa ini? Nah, kita ngayang-ngayang ini dulu nih Apa ini? Atau-tau jatuh, harus begini, tapi tulisannya miring Gak apa-apa Gak apa-apa ya Ini teringat hitam ini bener nih, bukan bohongan Beneran dong Alhamdulillah beneran This is so cool, kenapa formatnya begini, Angga, indah? Iya, sekarang kan lagi trend merchandising ya Merchandise biasanya baju, muk, apa Kita pengen ngasih sesuatu yang baru juga ke pendengar, khususnya experience lama kita balikin lagi Dalam bentuk salah satunya vinyl sama ini Kaset That is awesome, man What? Ini jaman saya banget nih Kokonya akan liat kaset sama mungkin pensil gitu untuk putar-putar gitu kan Ini keren banget Tapi ini loh teman-teman, fenomena ini tuh tampaknya terjadi di beberapa musisi-musisi berkualitas di Indonesia gitu Misalnya kayak Glenn Fredly juga ngeluarin ini kan Kenapa sih teman-teman mungkin ada penjelasan tersendiri mengenai back to the past, which is like quality Ya ini mungkin salah satu bentuk apa ya Ini kan bentuk rekaman yang ada sebetulnya selama ini gitu Kita belum pernah punya, kita pengen punya juga Tapi di kita mungkin, kita bikin emang limited Supaya kita mau, sebetulnya lebih ke treatment untuk fans loyalnya dari Malik Anderson Karena kalau mau dapetin ini gimana caranya? Gampang Gampang Gimana gak? Gimana gak? Ada master of Ini ya Master mainnya Master mainnya Widi di sini Oke Gimana? Udah mulai pre-order minggu depan Oh pre-order Kita bikin ada 300 Hanya 300? Di website? Website-nya Malik? Di website Yang punya mailing list Malik itu duluan Keren Yang punya mailing list Malik langsung dapet duluan Yes, duluan Saya yakin pasti ada 3 juta yang suka Malik Tapi cuma ada 300 Jadi kalau misalnya terlambat ya salah sendiri Gak diproduksi lagi ya Katanya gitu kan namanya udah limited edition Iya, iya, iya Oke terus kemudian nih kita lihat nih sama-sama ini kan ada video klipnya Himalaya Saya lihat dari awal sampai habis kurang lebih ada 3 menit Enggak aja Enggak 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 Sebenernya main talentnya tuh si balerinanya Ya Kita tuh biasanya kalau buat klip Gak pernah obvious ya Misalnya tentang cinta Terus bener-bener yang video klipnya jatuh cinta Enggak seperti itu Balerina disini Fungsinya dia mendescribe lirik-lirik di Himalaya Itu gitu Hmm Dan ini pengalaman baru bagi kita Dan itu juga teman kita sendiri namanya B.A. Anti Setelah kita take pertama Kayaknya gak ada salahnya ya Pas kita masukin lagu yang lain juga yang rock atau apa gitu Ternyata ballet itu masuk ke segala jenis lagu juga Wow Jadi kita pikir ini satu bentuk yang baru lagi dari kita untuk mengapresiasi Untuk ngejelasin liriknya itu seperti apa gitu Iya Tapi kalau besok-besok membutuhkan ya balerina kan saya juga Hahaha Saya juga Saya gak belajar tapi kok enggak gak hubungin saya gitu Coba klip misalnya Wah itu Jean Claude Pandem Ada-ada Ada yang tersebut Ada yang tersebut Oh ya betul-betul Tapi kenapa kok namanya Himalaya Maksudnya kenapa sih Kenapa gak semeru atau gunung jaya-wijaya gitu Ini remukan juga ya Anak-anak sempat begini Kalau nulis lagu cinta tuh jangan ada kata-kata cinta gitu Oke berarti harus pakai ungkapan Yes Kita pikir Himalaya itu kan puncak tertinggi yang ada di dunia Jadi kalau kita bilang cinta kamu setinggi apa ya di dunia ini Kayaknya kurang asik gitu Liriknya apa nih untuk mengekspresikan cinta itu Ya itu Himalaya itu Bahwa cinta kita itu setinggi Himalaya Puncak tertinggi yang ada di dunia Jadi gak ada batasan lagi Luar biasa